Hai wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Pirdaus Ababagir masih dalam pembelajaran tentang menyetir mobil kali ini sesuai di video saya sebelumnya saya akan menjanjikan untuk belajar mobil manual ini sekarang sudah ada dan yang yang sebelumnya saya pernah apa namanya memberikan pelajaran kepada seorang wanita yang baru belajar mobil dadakan itu Nah sekarang mudah-mudahan tidak bisa dadakan Oke langsung aja kita mulai tutorial pertamanya jadi yang pertama untuk mobil manual ini yaitu yang paling sangat mendasar itu ini ya bisa dilihat ke sini ini adalah persnelang ini persnelang namanya untuk masukin gigi untuk masukin gigi ini ada gigi satu gigi dua gigi tiga gigi empat gigi lima dan ini mundur atau air ya ini untuk masukin gigi nah ini mendasar sekali nih disini juga ada namanya kopling biar terang dibuka nah itu kopling nih ya ini kopling pedal kopling untuk masukin gigi ya ini saat membedakan antara mobil manual dengan mobil metik ini rem sama semua mobil ada remnya dan dan ini gas sebenarnya itu aja yang perlu diperhatikan untuk belajar mobil manual untuk pemula Nah kita langsung aja ya nanti dipraktekin sama siapa namanya Tante didu ya yang video sebelumnya silahkan tonton di video sebelumnya ah dia itu belajar radakan langsung ya sekarang kita akan belajar secara dari awal atau dengan secara teorinya ya yang sangat pertama sekali adalah di mobil dalam nyala ya kondisi mobil saya sudah nyala nah ini untuk pertama kita menjalankannya ingat ya Oh ya ini harus selalu dibiasakan ya dalam kita belajar nih safety belt nah ini udah siap untuk langkah pertama menjalankan mobil ini yaitu kita harus apa namanya menginjak pedal kopling bisa lihat kesini injak dulu pedal koplingnya Hai nah injak berkopling sampai habis ya ini posisi maaf ya kaki-kaki kanan kita nih nggak usah injak injak dulu lah ya enggak usah injek gas atau injek rem dulu nah ini posisi kaki kanan kita jangan injak apa-apa dulu ya Nah ini kan udah diinjaknya ya misalnya nih pas ya injak sampai habis langsung kanan kaki apa tangan kiri saya megang ini masukin gigi sama kayak dimotor ya kalau kita motor kopling itu masukin gigi di kaki langsung cetrek gitu ya nah ini awalnya dengan gigi satu nah ini kan ada ada ininya ya ada posisi-posisinya ya 12345 dan mundur nah karena gigi satu ini ada di tepi yang kita gini tuh ini keadaan posisi pria mesin netral nah ini ini masuk Nah ini masuk gigi satu nih Hai nah ini rem tangan kita lepas Hai ini posisi kaki saya masih menginjak ya posisi kaki saya masih menginjak nah ini angkat pelan-pelan Hai angkat lampani kaki kanan nggak usah nginjak apa-apa dulu karena posisinya jalan rata ya Nah itu jalan kan coba lihat ke depan Hai nah jalan Hai nah setelah nih karena saya akan masuk lapangan dulu ya karena langsung nanti akan dipraktekan oleh pembelajarnya nah ini saya akan coba satu putaran dulu lah nanti baru si tante di dunia nih nah ini udah masuk Hai misalkan coba satu putaran lapangan dulu ya ini maaf saya masih pakai masker karena masih di masa pandemi ya Hai menjaga jarak memakai masker ikuti protokol kesehatan Hai nah ini udah jalan kan sudah lurus coba lihat nih Hai kencangnya lurus ini posisi kaki kiri saya yang ngecopling tadi coba lihat di kaki kiri saya tadi Hai ini udah lepas aja tuh ini udah nggak nginjak apa-apa nih Nah kalau untuk menambah kecepatan tinggal tambahkan gas sedikit aja nah Hai nampak sedikit Nah di sini ada RPM ya saya tadi lupa menjelaskan Hai di sini nih RPM ini perkalian 1000 ya kalau mau tahu RPM silahkan set aja di Google lah saya nggak bisa menjelaskan RPM intinya kalau untuk pengemudi ini kalau RPM udah 1000 1000 ya ini angka satu ya satu kali seribu nih Hai berarti 1000 RPM gitu ya Hai nantar dulu ini karena posisinya belok Hai maksud saya saya mau nyoba apa mengarahkan untuk gigi duanya gitu ya untuk pindah gigi bentar RPM belum naik ini masih gigi satu saya Hai nah Hai saya lupa menjelaskan tadi masalah RPM yang enggak apalah sambil jalan aja Hai nah ini Hai RPM udah satu ribu di atas satu ya ya gampangnya di atas satu langsung pindah-pindah masukin gigi dua tuh pindah masuk gigi dua ya tapi kalau misalnya untuk belajar gue sangat lihat di sini dulu ya yang penting kira-kira udah bisa masuk gigi dua langsung set kita aja masukin Hai nah ini masuk gigi dua jadi santai aja untuk belajar mobil ini kanan masih di lapangan ya posisi lapangan luas tenang juga masih udah sepi sih udah enggak ada yang main bola Hai nah ini udah saya udah udah ngasih teori dan praktek ya tinggal dipelajar langsung dipraktekan sama yang mau belajar nah ini ini kali kedua di Tante didu untuk belajar mobil Nah untuk ngeremnya pun dah Sama seperti tadi untuk berhenti nya injek kopling habis Hai ya kopling injek habis tuh ya sambil direm tadi sama saya langsung ke ininya personalnya kan ini masih-masih gigi 2 nih saya nih Hai gigi 2 langsung di netralkan nah biasa kan langsung rem tangan tarik rem tangan dah keadaan free semua tuh the free semua Oh ya Hai demen bisa dimengerti kita langsung aja ke praktek ke orang yang mau belajar yakni kali kedua dengan teori ya dengan awal tadi ya udah saya bilangin tadi masuk gigi satu depan gimana cara menjadikan gimana udah siap diduk tanpa diduk udah siap-siap ya untuk belajar ya Oke kita langsung ke tukar 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 ke modi nah dia langsung tukar ke nah kita saya di samping ya ini mobilnya ya ini mobilnya mobilnya bisa dilihat mobil nah ini posisi lapangannya Hai nah untuk pemula diharapkan untuk belajar di posisi lapangan yang luas dulu ya biar aman Hai mainnya ada nih Hai ini posisi dalamnya Hai malu dia malu-malu bentar bentar Hai nah ini kali kedua Tante didul Hai belajar mobil kalau kadang ada datang ya dengan niat dengan niat pengen bisa katanya padahal dia yang aku punya mobil hahaha nah nih udah siap ya dengan maskernya ingat tadi apa yang pertama tetap itu Hai pertama tadi apa tadi Oh iya masing kopling Hai agak gelap dia udah udah aja itu tahulah dia kopling terus di gigi berapa itu oke gigi satu Hai angkat-angkat tarik nah ingat jangan injek rem apa jangan injek gas dulu Hai coba jalan bismillahirrahmanirrahim subhanallah jisahkar Alhamdulillah santai aja angkat koplingnya pelan-pelan Hai nah karena kemarin kan dia sudah belajar Hai langsung tatek ya sekarang dia udah mulai teorinya sudah tahu Hai lihat RPM nya Vita potnya namanya masih baru enggak usah tengarnya kulah udahlah kira-kira udah bisa masuk ke gigi 2 masukin gigi 2 nah ini udah bisa nih masih gigi 2 coba Hai nah gitu bener Hai empat lontan sambil gas dikit nggak apa-apa biar nggak mati mesinnya Oh iya nggak usah nggak usah kenceng-kenceng nggak usah minyak nggak usah ini nggak usah terlalu nginyak gas Hai coba kesana Hai lewatin tiang gawang itu coba hai hai di sini aja nih sini nah sini lihat jalannya Hai senang kalau mobilok setengah kopling injek Hai pilok aja kanan langsung Hai nih bibi duduk Alhamdulillah cepet deh sepenangkap ya dan Hai belok belok ke jangan ditanah ya Coba bisa nggak nah ada rumput-rumput ikutin jalan rumput ya Hai anggap aja nih jalan ya Hai anggap jalan rumput itu jalan raya gitu ya itu yang awas pelok langsung awas anggap yang tanah itu anggap apa ya eh sungai lapalah gitu kan Hai ini beruntuk melatih setir ya untuk melatih lurus Hai cepet tambahin gas langsung masuk gigi tiga Hai lurusin dulu coba tapi nggak usah lama-lama gigi tiga langsung masukin gigi dua lagi ya nantinya masuk gigi tiga coba ya langsung lagi dia jokopinya belum itu masuk gigi dua eh gigi empat itu mati pasti mati 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 pasti mati mati lupa dia lupa nginjok kopling nggak apa-apa karena masih baru ini 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 itu dulu kalau main ini re-pre-pre netralin dulu belum belum netral tuh nah Hai pesan gue biar ya nggak apa-apa udah mulai lagi dari pertama coba hai oke kopling kopling satu ya kok itu rentangnya meternya ayo saya tak iya ya terlalu cepat ngangkat koplingnya terlalu cepat lampan aja Hai netralin dulu udah nggak apa-apa namanya belajar nggak apa-apa wajar namun juga baru masuk gigi satu dari awal lagi Hai temen tangannya Hai lampan aja angkat kopling pelan-pelan kalau belum biasa juga karena nemu koplingnya agak tinggi juga sih Hai posisi duduk ada edak belum gitu Hai ah ah udah pas itu Hai orang aja sih dikit tapi ya udah majuin aja lu biar nyaman dulu kalau di mobil tuh harus nyaman dulu duduknya di mana kan kita di jalan itu emang senyum harus nyaman mungkin biar aman Hai ya lebih satu logis satu dulu salam belokan Hai omorisono beloknya agak jauh enggak tahu bisa beneran-bener enggak usah ngebut Hai yang balang baru ya enggak terus lurus-lurus bisa enggak masih Hai udah coba belok sini Oh jangan-jangan masih banyak ini di tengah lapangan coba Hai pengen nunggu di ujung lapang semua dekat angkot-angkot udah angkot pilih jalan kalau ada labang jangan langsung ditubruk nah itu lubang tuh hati-hati tuh lubang tuh nah gitu sebenarnya jalan kayak gini gigi satu aja sih tapi kan karena untuk belajar Oh setelubang untuk belajar ya dibiasakan untuk gigi dua siap-siap belok-belok aja nah kalau untuk belajar belok ada tuh di video saya tuh Hai rumus berbelok ya kita jadi video ada saya itu rumus berbelok kiri dan belok kanan ya kalau mau itu mau belajar belok lihat di video saya yang rumus berbelok kiri dan ke kanan ini boleh boleh gitu aja langsung Hai nah lanjut langsung gas enggak apa-apa mainin gas sedikit ya tapi jangan terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak gasnya biasa aja nah udah sih cepat pisahnya ya tinggal beraninya aja nih video nih kalau berani di jalan yang sepi nanti kita cobalah di belok-belok kan nah bagus sekali Oh sati-hati tetep fokus ke jalan ya Hai biarkan nanti kaki-kaki kita seluruh anggota buatan itu jadi apa ya masuk ke alam bawah sadar Hai coba ke kiri dikit bisa Oh enggak saya ngegas Hai sembilan kanan Hai kalau masih baru tuh masih mikirin masih mikirin ninja kopling kaki kiri gigi masukin gigi terus apalagi apalagi ya pasti mikir gitu kan atau kena otak kanan yang bekerja kalau masih baru tapi kalau sudah eh maksud saya otak kiri ya masih kerja gitu Hai tapi kalau misalnya sudah biasa itu nanti otak kanan Hai yang bekerja jadi tanpa mikir lagi gitu Hai yang disebut apa namanya alam bawah sadar kita gitu bekerja gigi tiga kalau kalau udah terbiasa itu anggota badan kita udah melakukan tanpa diperintah sama otak gitu makanya tinggal jam Oh sati-hati enggak usah terlalu aja masukkan gigi wajah karena jalan jelek ingat-ingat kopling kopling jok ah pokoknya setiap masukin gigi Hai masukin personal yang gigi itu masuknya harus diinjak kopling karena ini mobil manual bukan mobil metik awas ada lubang Oh sati-hati batu tinggal jam terbang aja lebih lokasin aja udah udah main bagus sih Hai tinggal ngebiasain sebenarnya sebenarnya enggak terlalu lama ya bisa nih 21 kali aja 21 kali pegang mobil bisa Hai itu Insya Allah karena kita juga belajar yang enggak setiap hari juga Hai sepah sesempatnya aja kita Hai nah biarkan gigi 2 aja dulu nggak usah terlalu nganjak gas juga santanya kayak kan bisa bawa motor nih bisa kan bawa motor jadi kayak bawa motor aja gitu nggak usah terlalu burbur Hai ini luar biasa sekali nih bawa bocah nih belajar belajar mobil bawa anak Oh seti hati tetep juga jaga cat ya karena di mobil ini resikonya sangat tinggi juga gitu tapi kalau kita bisa meminimalkan resiko tahu resiko Insya Allah tidak jadi apa-apa aman ini udah bagus ini tinggal beraninya aja nih di jalan-jalan Coba belajar berhenti Hai jangan jalan mula harus berhenti Hai injak lem halusnya kopling biar enggak mati mesinnya ah Oh iya berhenti terus apa naturalin gigi Oke Oke pintar itu belum bunyi apa-apa sih coba lepas lepas nah oke bagus kamu ngapain turun ini panas-panas coba lagi nah itu cara berhenti apa mau jalan mundur mundur tahu kan cara mundur jokowi yang biasa ya Ingat kalau mau masukin gigi atau pokoknya yang berhubungan dengan kopling apa dengan persendalang ini itu harus berhubungan dengan kopling nah ini mundur Coba teori nya gimana nah iya iya belakang aja lah kalau untuk belajar tuh Hai karena kalau di pemula ini kalau buat ngetpion kalau ngelihat sekian belum terlalu familiar ya Hai enggak papa terus agak jauhan apa aja ayo Hai ya sambil belajar ngasih pion boleh Hai lihat pion kirinya dulu lihat kiri ya aman enggak Hai nah ini udah belajar mundur bibinya hai 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 stop-stop mundurnya stop stop bener-stop rem stop biasa main rem lah Hai nah netral ini anggap kita langsung maju lagi Hai langsung aja lagi maju 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 pg1 dong Hai nah Hai eh gitu kalau bedungnya masih gitu banget Hai ngang-ngang-ngang-ngang-ngang-ngang-nganggidu kemudian cepet nih karena niat Hai was enggak usah terlalu hijab gasnya gasa tempelin aja kaki nempel aja digasih bisa di terlalu ditepkan Hai pagi mbak tapi kami Hai cukup Tidak ngebiasain aja sebenernya Hai biasain kalau preteknya sih udah Tante ini udah cepat bisa lah penyarep karena mungkin niat kali Hai semua tergantung niat ya kalau niatnya pengen bisa pasti cepat Hai ini baru dua kali aja nih udah bisa nih nih cakep dah Oh ini beloknya masih di lapangan ya kalau mau coba ntar kita coba di jalan yang berbelok di ada penuhnya ada bangunan atau ada pelah gitu ya kita cari tempat Hai kamu mau belajar mobil juga mau mau ntar ya kalau udah 18 tahun kamu kamu kan baru gede badan doang Hai nanti Tante di dalam bersama sebab dan menonton tidur Hai kelas empat udah bisa ini dengan kakinya luar biasa tuh Tante Hai contoh aja yang pasang ngebut-ngebut Hai tempelin aja itunya apa kakinya digas itu tempelin aja nggak usah ditekat gitu Jadi kalau mau ngebut mau di jalan raya itu sekali aja tutun aku udah enggak panas kamu turun ngapain Hai ingat anggap aja tuh yang tanah itu udah kali atau apalah gitu ya yang nggak bisa dilewatin awas Hai tengah kopling dikit aja injaknya kopling biar enggak mati kalau mau belok angkat langsung mati berarti masih ini mas panik Ayo hidupin lagi nggak apa-apa Hai tempat turun Hai iya kau mana tetik Ayo udah masuk gigi hai 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 masalah sungai ya ceritanya sungai itu Hai oh jalan nih yang ijo-jalo jalan ya ceritanya lihat fokus ke jalan nanti kalau udah mulai apa namanya mulai biasa dia akan merasakan gedenya ukuran mobil, tingginya ukuran mobil terus apa ya namanya pokoknya seluruh seluruh apa namanya besarnya mobil ini dianggapnya udah kayak seperti badan kita gitu itulah uniknya manusia ya jadi dia kalau bawa mobil jadinya seperti mobil gitu kalau bawa motor ya jadi motor gitu kan uniknya manusia bawa pesawat ya uniknya manusia gitu jadi kalau udah biasa kalau udah biasa dibawa mobil jadi mobil itu dianggap badan dia gitu mau jalan sempit mau jalan luas dia udah bisa merasakan gitu merasakan muat apa enggaknya nih buat di mobil jalan bisa enggak itu udah udah masuk ke yang tadi saya bilang alam bawah sadar dia gitu tanpa disuruh lagi gitu tanpa disuruh sama otak gitu asbi asbi awas ada lubang sebelah kiri ini masuk itu udah lancar ya masukin gigi itu ini masih di jalan lapang ya tapi kalau untuk dua kali pertemuan ini udah saya bilang lumayan bagus gitu perkembangannya ini banyak langkut-langkut juga nih kita lihat coba ekspresinya tetap fokus di jalan ya kalau ngantuk kopi dulu pir kalau ngantuk kopi dulu pir jadi supir ya emang ada ngomong-ngomong gak bisa ngaluk ngaluk katanya mau berhenti dia mau turun mau naik kali berhenti coba belajar berhenti sekalian injok kopi injok rem coba injok rem yang halus peran gigi dulu biar gak rencat udah oh bocahnya mana ada penumpang oh ada penumpang silahkan pak masuk pak mau kemana tujuan yang mau kemana pak mau kemana ini kan tadi nyetap mobil kita kan ini apa namanya mobil online terpesor aja ya intermezzo nah itu kita lihat masuk dong gigi dua dong ini gerak udah gini angkat aja kopi udah tapi jangan terlalu cepet nah gitu sama asyik tuh baru aja baru aja baru aja baru ada penyukin emang omnya yang diberikan ya kan nah itu udah udah mulai ini ya tante ini udah mulai biasa ini sih saya yakin udah bisa ini kalau di jalan biasa jalan biasa tapi yang sepi katanya mau ke pelok-pelokan dia ntar kita nyari sekarang gimana tanya Wibi dinunya dulu udah ini belum udah puas belum gitu di lapangan ini buksan lahan ya oh ada oh ada kambing ada kambing ada angin bener kan tuh bubuk disono oh ada kambing mbak ambil yuk kambingnya masak jadi saat kambing ini udah berapa kali puternya ada nih lima kali puternya udah saya anggapnya udah lancar lah ya kalau udah kejalan apang lapang gini kalau di jalan apa namanya tadi saya bilang di jalan lapang ini saya menilainya sudah lancar karena bawa mobil itu bukan di jalan lapang ya ini kenanya latihan aja realnya itu nanti di jalan gitu ketemu motor ketemu mobil ketemu macet terus jalan rusak lampu merah dan macam-macam lah gitu ya itu perlu apa kebiasaan ya perlu skill dan skill itu harus dibiasakan jadi gak bisa teori aja gak bisa udah bisa nih misalnya di lapangan gede gini terus ujuk-ujuk langsung bisa di jalan aja belum tentu karena mental mental masing-masing orang berbeda-beda feelingnya pun berbeda-beda tadi saya bilang lagi tergantung niat sih udah berapa menit kalau emang niatnya pengen bisa ya pasti bisa berani tapi bisa bukan berani berani doang tanpa imunnya udah berapa menit sejam lah ini buktinya bibi atau tante dido ini udah cepetnya dua kali aja dia main setirnya udah cakep dah tapi belum tentu di belok mil kita langsung kayak ini cari tempat belok-belok yang sebelahnya ada gedung beneran gitu ini kan cuman kepangan udah lumayan udah jangan jangan belajar jalan terus ya jalan cara berhenti cara mundur biasain juga karena kan di jalan itu gak selalu jalan terus ada macetnya ada mundurnya ada parkirnya nantilah untuk kedepannya kita akan belajar parkir ini jalannya gak jukaduk maaf ya jadi videonya mungkin agak goyang-goyang tapi ini real asli asli belajar mobil gak gak mengadih-ngadih lah gak mengadih-ngadih bukannya ini aja kalau mau edit itu di fokus fokus udah mau belokan fokus nah itu terlihat kan sahabat semua terlihat ya perbedaan kemarin yang belajar dadakan sama yang sekarang yang video yang pertama yang kemarin dadakan coba aja lihat dia kan karena masih baru kita juga ngeringurin dikit gitu tapi sekarang sih udah gak ngeri ya udah karena dia tuh ya udah sedikit bisa merasakan nah dia merasakan mobilnya kayak gimana gitu coba ceritanya disitu ada macet coba berhenti di ganti kemudian siap kemudian kita dulu ini macet lagi macet ceritanya lagi macet apaan macet macet di depan ceritanya lagi macet jadi macet saya jalan 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 pelan-pelan ceritanya macet ya merayap mau macet berhenti lagi coba berhenti lagi berhenti lagi ceritanya ntar lho ntar lho ceritanya ini macetnya langsung jalan lagi nah kalau macetnya jalan lagi ini ini apa namanya personal gak usah ditin dulu tetap injok kopling gak usah berhenti maksudnya gak usah gak usah dinetralin semua ceritanya apa sih namanya macet macet merayap macet lah gitu ya gak macet gak macet total nah jalan lagi coba jadi enjak kopling amarem ya enjak kopling amarem aja nanti kalau itu bikin main setengah kopling tapi nantilah ke depan ah macet coba berhenti lagi oke sekarang kita ada di jalan pertokohan ya atau ruko maksudnya saya bawa kesini ini si tante ini tante dido ini biar dia bisa apa namanya belajar ngepaskin jalan nah gak usah main gas dulu ya gak usah main gigi dulu jadi intinya ngepaskin jalan ya bagus gak usah yes lihat kiri kanan apa terlalu kanan ada mobil nah intinya seperti itu ya belajar ngepaskin jalan kalau di lapangan itu kan terlalu luas jadi gak bisa ngepaskin jalan sengaja saya bawa kesini dulu buat melatih feeling bodi mobil sebenarnya sih mengarahnya kesitu nah ini bagus nih udah mulai bagus nih tenang aja intinya jangan panik siap-siap vlog siap-siap vlog nah fokus depan fokus depan kiri kanan ini tahap kedua ya tahap kedua nih para sahabat nih kalau mau belajar gitu ya pertama di lapangan dulu awas ambil nah agak lumayan sempit sih tempatnya tapi gak apa-apa untuk edukasi untuk belajar terlalu kiri gak usah panik gak usah siap-siap depan belokan langsung ngabisin setirnya nah nah kita sini karena kalau udah biasa di lapangan gede walaupun udah lancar udah bagus gitu ya tapi kalau di jalan-jalan seperti ini 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 perlu apa namanya berlatih juga gitu buat melatih pilingnya siap-siap kiri aja ke kiri tempat tadi lagi coba iya kalau sana kan ke arah keluar ingat gak usah ganggas dulu karena banyak kali kendaraan di sini itu ada penumpang bentar siap-siap berhenti dulu coba berhenti belajar berhenti ya dapet 4.000 iya tetap lagi bentunya tetap lagi bentunya 4.000 uang lanjut kesan oleh kita gak usah ngegas gak usah ngegas selalu ini ada mobil orang belajar ngepasin jalan namanya ya teman-teman semua kalau mau belajar belajar di jalan sepi dulu buat melatih piling jalan ya ini terlalu belok kiri belok aman ini melatih setir juga kayaknya saya bilang kalau mau lihat tutorial belok kiri ada di youtube saya itu video-video sebelumnya bagaimana cara belok kiri belok kanan ada rumusnya gitu kan ini ada dua kali putaran ya kebayang lah nanti depan coba kita ke kiri tempat tempat tadi kita start ingat gak usah ngegas dulu takutnya lupa kebablasan gasnya jadi ya takutnya yang penting mobil awas rem 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 ke kiri jalan kayak tadi gak usah panik gak usah panik santai santai pelan-pelan boleh ada lawan injek koplingnya ya pegang siap-siap ambil kiri ya bagus buat pelajaran langsung ada ketemu lawan mobil lurus ya lurus ambil lurus ambil lurus 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 belok coba kalau bisa belok kopling kopling siapin kopling rem 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 terlalu panik gak apa-apa kopling maju dikit-dikit masih jauh nih angkat kopling dikit jadi gini jadi kopling gini nih kopling diinjak maikin maju injek lagi gitu di maenin kopling kayak gitu inget sambil rem ya terus lagi masih bisa maju nih terus 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 langsung di netralin biasa ini netralin takutnya lupa lepas kopling langsung loncat mobilnya rem rem tangan makanya biasain rem tangan udah piring ya piring karena belum belajar parkir kan nanti kalau itu kita belajar parkir bisa mundur kak bisa sambil rekam nih ini ini koplinnya dilurusin dulu setirnya lagi nah ini kan posisi lurus nih kopling setirnya nih kita mau ke arah sana kok kiri ke sana dia kan kita mau ke sana buntutnya ke sana ke sana ke sana abisin aja abisin aja abisin aja terus ke kanan abisin aja belum terus abisin sampai bentuk jangan 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 nah kayak gitu berarti kan dia posisi ban begitu dia nih posisi ban kan ke sana nantar dia begitu tuh gitu kan ini dilepas ntar kalau itu kalau jangan dilepas dulu tahan tahan terkan dia buntutnya belok sambil direm coba sambil praktek coba mundur biasa ya ngelitin aja itunya koplinnya jangan dilepas semua ya yuk pelan pelan on aja ngelit kesona aja lihat kesona kan kita mau belok kanan posisi buntutnya kan mau ke kanan tengok kan di spion kanan coba selamat dendutin terus udah kalau bisa normal nol lihat segit aja terus normal lagi lagi terus masih dapet kan terus 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 kayak dekan parkir terus terus lihat kanan juga aman gak ya rem langsung ini ininya apa namanya saling majuin dikit apa maju ke posisi maju posisi gigi posisi gigi satu itu kopling dong ingetin pasti kopling itu langsung ini dibalas dulu habisin kayak tadi habisin aja gapapa dulu habisin dulu setirnya pelan pelan gak usah gini tahan dulu kan belum jalan pelan pelan ada mobil depan hati-hati ada mobil depan gak coba udah masuk gigi satu pelan pelan udah kayak gini baru dibalas gitu kanan ini banyak pelajaran juga disini belajar mundur juga belajar parkir juga nih jadi enggak 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 satu tutorial dong nih enggak satu tutorial ini hati feeling ngepasin jalan parkir maju mundur nah ini mantap nih hujan juga nih posisi udah grimis-grimis bagusnya tuh ada titik-titik air di kaca bagus juga nih sekalian udah sekalian belajar di mobil kondisi cuaca hujan saya pada saya pada kayak gitu-gitu ya pak siap-siap tante kalau belokan ya tercek youtube saya yang di itu video rumus belok iya ada siap-siap itu jalan jalan menyempit kiri-kanannya ya pilih sudah ini gak usah fokus jalan ya fokus lihat bocah tadi gak apa-apa gak usah panik justru pelajaran nah coba langsung gitu maksudnya udah setengah udah setengah baru dimain setirnya setengah belok nah ya belok langsung gitu langsung gitu tahan 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 kopling 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 koplingnya tahan ada mobil kopling main setengah kayak gini nah ayo udah 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 pulang bimbi berani di jalan layak sekali belum 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 kena tenang kita udah bisa kita ke jalan wah selalu menyempit gak selalu menyempit gak usah ngeliat begitu gak apa-apa sih kalau jabannya mau ngeliat langsung gitu yang penting intinya jangan grogi jangan panik kalau kalau di depan ada kendaraan lain nah kita ambil ke kiri kiri karena di depan ada mobil terus ini ngeblur ya apa-apalah karena hujan juga sih titik-titik hujan udah ada mas jangan terlalu ini lihat posisinya coupling rem coupling rem udah berhenti biar ajak jalan dia kasih jalan bisa maju pelan-pelan udah maju dia udah ngasih udah setengah badan jalan apa-apa penangnya belajar terus buat tadi agak kalau kita ambil kiri agak ambil kanan dulu ambil space ke kanan wah ada mobil ya bisa lah masuk mobil itu kayak gini sih terus 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 abis ini dipatah ini biar lurus yuk bibu udah lemes minyak kopi habis rem ini kopi habis rem coba udah udah langsung biasain biasain netralin giginya netralin langsung rem tangan apa ngebuji penting rep gimana bisa gak belum tapi udah 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 paham kan masih masih pengen belajar tapi udah capek ya udah silahat dulu udah mulai pegel ya karena beban beban belajar tapi capek tapi kalau biasa mau mundur lagi masih 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 semangat belajar semangat coba lihat di sepion kanan itu space-nya bukannya gak dia sepion kanan jauh gak space-nya yaudah itu siap kalau mau apa namanya buntut mobil yang ke kanan berarti setir harus habisin aja habisin habisin main kopling aja jangan gas ya coba jalan yuk ayo undur ayo ayo selan pelan training basa yuk ayo awas 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 tahan 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 mobil orang tuh itu masih di depan itu kan apa namanya buntut mobil apa kepala mobil ada posisi mobil orang juga itu jangan terlalu jauh sih sebenernya jauh tetap harus dipikirin ke depan itu kalau kita mau mundur buntut mobil sama depan harus dipikirin juga gitu itu udah masih bisa masih pere masih masih luas itu terus gimana ini dia lepas dia kayak mundur dia 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 jangan dia lepas semua ini ini udah coba coba jalan terken kerasannya udah jalan coba kita kan gak bisa ngeliat coba terus depan masih jauh terus nah kayak gitu hendutin aja kalau bisa sih gak hendut-hendutan sih emang langsung langsung tapi gitu pelan-pelan namanya juga baru belajar terus terus lihat belakangnya terus 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 belakang masih yang bisa masih dapet ayo terus terus masih jauh gak itu di atas spion gak oh rem rem udah wah ini kayaknya gak bisa nih kena nih harus mundur dikit lagi mundur masih dapet gak masih dapet ha tunggu turun bentar ya lihat dulu Sony kan baru belajar jangan di jalanin dulu ya oh ini masih ada sekitar 1 meter lagi sih masih bisa mundur masih ada setengah meter lagi jalan ini habisin aja habisin ke kanan aja sambil lihat itu ada tembok di spion liatan gak coba nendutin jangan diendutin maksudnya di pelan aja gitu jalan koplingnya jangan di lupa semua nah gitu maksudnya kan keliatan kan terus ingat rem nah gitu masih dapet gitu aja terus kalau untuk awalan belajar gitu aja masih gak enggak masih jauh gitu belakang masih jauh masih kan masih lagi enggak masih ada gitu masalah depan belum dapet lagi lo belum dapet selain bahaya kalau masih belajar op dah coba rem 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 frein lo frein lo frein udah coba langsung setirnya patahin ke kiri habisin terus terus tau dapet gak ya tau ya namanya itu saya kan sebelah kiri ini ini kayaknya mundur udah gak bisa ini itu kan udah ya itu udah posisi posisi sebelah kiri maju pelan-pelan jangan dihabisin jangan itu kan ada mobil ya kita ada mobil coba pelan-pelan jangan dihabisin masalah jangan jangan dihabisin koplingnya menutupin kayak tadi kayak mundur maju kalau gak dapet mundur lagi kita coba oh dapet ini dapet udah bisa nih bisa-bisa dapet dapet aja udah 4 oh dapet oh dapet siap mantep langsung bales masih jauh ada setengah meter udah langsung kira-kira monop itu nah ini udah mulai bisa sih pokoknya intinya kalau setir itu dia mau mengarah lurus jadi begitu belok nih udah setengah belok lepas aja dia akan balik lurus lagi gitu sambil di inilah sambil dimainin juga pakai tangan tapi intinya kalau setir itu dia lamas fokus fokus jalan bales kalau kayak gini bales nah gitu op jangan balesnya jangan terlalu banyak juga dimainin dibalikin dibalikin iya jalan menyempit jangan terlalu deket nggak usah nggak usah nggak usah ngegas takutnya kebablasan banyak-banyak pelajaran ya nyetir hujan-hujanan langsung bales nah gitu udah ah gitu ah gitu-gitu tutorial belok awas lepasin jalan piling jalan dapat banyak nih tadi maju mundur ngeblur parkir gada parkir majinya dapet ngoblur hujan ini ngeblur hujan Coba berhenti dulu tapi jangan disini berhentinya soal jalanan juga hai 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 masuk situ tuh masuk parkir lagi maju lagi belum meletak terus 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 jauh terus udah rem habis rem nah inget nih langsung ini ya mati duluan iya kan makanya kalau misalnya habis berhenti iya kalau habis-habis berhenti apalagi mau parkir langsung dinetralin giginya takutnya lupa angkat kopling loncat gigi gitu udah capek udah capek tapi udah paham kak paham kapan mau belajar lagi besok besok hari besok kita ke jalan itu ya jalan raya ya Hai insyaallah tapi udah udah lumayan ya capek capek yang penting yang penting paham aja dulu intin biasain ini pun berdua kali Hai jadi udah nih belajarnya tapi mai paham ya pilihnya udah mulai dapat terus ngomong-ngomong nih ngomong kesempatan nah gitu ya sahabat semua kalau mau belajar tadi yang urutannya ya yang pertama harus tahu teori nya belajar di tanah lapang yang luas dan kau sudah bisa apa namanya dianggap bisa lah ya dianggap bisa di jalan lapang itu ke jalan yang yang bursa nih yang tadi saya bursa sama si tanteridu ini dia udah mulai bisa ngepasin jalan itu ya ngepasin jalan jadi walaupun dia udah lancar di lapangan tapi kalau ketemu nanti lawannya atau ke kendaraan lain dia pasti akan panik atau gimana itu untuk melatihnya harus sering di aja apa dipraktekan harusnya dipraktekin berani dan niat ya niat belajar pasti bisa ini terbukti tanteridu ini baru beberapa kali di lapangan udah lancar langsung saya apa suruh ke sini gitu kan ke jalan yang ada kiri kanan bangunan atau ada kendaraan lainnya itu melatih mental juga jadi tetap niat belajar bisa mau bisa dan pasti akan bisa gitu aja apalagi mobil manual ini memperlu apa skill yang khusus untuk selanjutnya besok Insya Allah akan kita apa namanya belajar di tempat yang jalan raya beneran tapi agak sepi lagi ini kan bukan jalan raya ini hanya jalan yang ada batas-batas orang atau bangunan atau kendaraan gitu ya Oke mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya upload di sini jangan lupa ya ikuti channel saya terus dengan cara subscribe tekan loncengnya agar setiap ada video saya yang baru akan ada notifnya like dan share kalau memang bermanfaat dari saya cukup sekian mohon maaf bila ada banyak kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh enggak wasmakam